Untuk masalah ini, kasus ini, mungkin satu, dicek dulu kali, kondisi kesehatan mental dari kedua orang tuanya, mencari tahu apa yang terjadi di balik, apakah ini cuma jadikan alasan untuk sesuatu yang jauh lebih besar, alasan menghilangkan nyawa, atau apa gitu. Dan yang kedua buat saya, kalau sampai memang ada terjadi gangguan kesehatan mental, salah satu dari orang tua maupun tetangga yang tadi H dan B, ya depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia misalnya, atau bipolar dan gangguan kepribadian, dan berarti butuh ada bantuan psikolog untuk mendampingi dan melakukan terapi. Betul, kalau tidak berarti polisi harus turun tangan, betul-betul mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam kasus ini. Ya, karena ritual-ritual seperti ruwatan itu dijadikan alasan, dijadikan kedok, diduga ya, diduga dijadikan kedok untuk tindak pidana. Sampai jumpa di video selanjutnya.